Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 44 Empat manusia buas membuat tonar Hahaha, iblis buas tertawa keras, mumpung arak belum dihidangkan, bagaimana kalau kau temani kami berempat minum air teh dulu? Libun yang berpaling melirik hongpolan sekejap, ketika melihat rekannya sedang melototi tingkah laku iblis buas dengan penuh amarah, buru-buru ia berbisik Biarkan saja orang jahat mempermainkan orang jahat, jangan kau anggap nona-nona berbaju hijau itu halus dan lembut, sesungguhnya mereka pun tergolong manusia susat Biarkan saja orang-orang itu berbuat onar, jika tingkah lakunya bisa menggusarkan pemilik bunga buwe, biarkan keempat manusia buas itu menjadi korban pertama jago-jago lihai perguruan bunga buwe yang misterius Ya, betul sekali, inilah yang disebut dengan racun melawan racun, sahut hongpolan sambil manggut-manggut Dalam saat itu si setan gusar yang berbaju kuning telah mengambil cawan air teh dari meja dan langsung disuguhkan ke mulut gadis berbaju hijau itu sambil katanya Coba kau habiskan air teh ini lebih dulu Berubah paras muka gadis berbaju hijau itu, bentaknya gusar, aku harap kalian bertindaklah lebih sopan setan gusar tertawa terbahak-bahak Hahaha, siapakah di kolong langit saat ini yang tidak tahu kalau kami empat bersaudara selalu berbuat menurut suara hati Baru saja nona berbaju hijau itu hendak membantah lagi, tiba-tiba terdengar Giyokian berseru, adik Giyokian, bersabarlah turuti saja semua permintaannya sebagai budak yang bertugas melayani tamu kita Kita wajib memuaskan para tetamu agung kita Hahaha, bagus, bagus sekali tampaknya kasih bocah perempuan lebih tahu urusan serusuk memurung sambil tertawa tergelak Bagaimana kalau kau pun bergabung kemari untuk menemani kami berempat Meskipun ia bicara lues, namun tubuhnya sudah menubruk ke arah Giyokian dengan kecepatan luar biasa Hong Polan segera berpikir, ilmu silat yang dimiliki Giyokian cukup tangguh Masa dia rela dipermainkan Orang? Aku yakin ia pasti akan melancarkan serangan balasan Tampak sisuk memurung dengan kecepatan luar biasa telah meluncur turun di hadapan Giyokian lalu dengan cekatan mencengkeram pergelangan tangannya Begitu mangsanya tertangkap, dengan langkah lebar dia balik kembali ke tempatnya semula Di luar dugaan, Giyokian ternyata menurut sekali bagaikan anak domba yang penurut Dengan bersandar pada bahu sukmamurung, ia menunjukkan sikap yang amat manja Melihat itu Libon yang menghela napas panjang, kepada Hong Polan katanya Budak perempuan itu benar-benar licik dan berakal banyak, kita harus menaruh sikap yang sangat hati-hati terhadap dirinya Mendengar itu Hong Polan segera menjadi paham, pikirnya, rupanya dia memang sengaja berlagak apa boleh buat dan minta dikasihani sehingga memancing belas kasihan orang lain untuk datang menolongnya Sekali ada orang beribah hati dengannya serta memberi pertolongan maka pertarungan sengit dengan empat manusia buas pun segera akan terjadi Moga-moga saja tak ada orang yang termakan siasat adu dombanya ini Waktu itu sesungguhnya Giyokian sudah tak sanggup menahan emosinya, terutama setelah iblis buas serta Setan gusar berulang kali mempermainkan dirinya dengan lagak mesum, tapi sebelum ia sempat turun tangan, tiba-tiba dilihatnya Giyokian datang mengikuti di samping sut memurung dengan lagak patut dikasihani Satu ingatan segera melintas dalam benaknya seketika itu juga hawa amarahnya segera ditekan, sambil tertawa katanya Kemudian kalian memandang begitu berharga diriku, masa budak tak mau melayani keinginan kalian? Dengan menjadi ambilnya cawan air teh itu dari tangan setan gusar lalu diminumnya satu tegukan Dengan sikap si nona yang menurut itu, setan gusar malah dibuat rikuh sendiri Ia segera letakkan kembali cawan di atas meja, kemudian katanya sambil tertawa Asal nona mau menuruti kemauan kami, jangan khawatir, kami empat bersaudara adalah lelaki yang mengerti memanjakan perempuan Kau pasti akan merasa senang bersama kami Silahkan duduk nona kata iblis jahat pula sambil melepaskan tangan gadis tersebut Sementara itu sisuk memurung telah sampai pula di sisi meja sambil menggandeng tangan Giyokian dengan sikap yang manja dan halus Giyokian segera mengambil tempat duduk pula di samping mereka Saudara sekalian, ujar suk memurung sambil tertawa Coba kau lihat bocah perempuan ini, manja, cantik, sungguh jarang ku jumpai gadis semacam ini Tanda petik Kalau sudah tahu gadis itu manja, cantik dan langka dijumpai, semestinya kau seuguhkan dulu kepada toak kamu, sambung iblis jahat dingin Aku memang bermaksud begitu sambil bicara Ia segera dorong tubuh Giyokian ke samping iblis jahat Walaupun sesungguhnya si Dewa Buas sudah gatal hati sejak tadi Namun sebagai kakak tertua mau tak mau dia harus bersikap jaga diri Karena itu meski saudara-saudara lainnya sudah menubruki wanita Ia sendiri tetap duduk dengan wajah dingin Dengan lirikan genit Giyokian mengerling suk memurung sekejap Lalu sambil tertawa katanya, kalian empat bersaudara, sedang sekarang baru ada kami berdua yang menemani Bukankah dua orang rekanmu yang lain bakal menggigit jari? Ah ah ah, betul juga perkataan ini seru setan gusar sambil mengebrak meja Losu, mari kita juga memilih dua orang gadis manis untuk menemani kita berempat Sebenarnya si Suk memurung sedang mendongkol karena harus menyerahkan Giyokian kepada si Dewa Buas Maka begitu mendapat ajakan dari saudaranya, ia Segera melompat bangun seraya berseru Betul, kita pilih lagi dua gadis manis untuk menemani kita minum arak Menyaksikan tingkah laku keempat manusia buas itu Libon yang geleng-geleng kepalanya berulang kali sambil menghela nafas panjang Katanya pelan keempat orang ini kelewata kebur dan kurang ajar Tanpa mereka sadari sebenarnya orang-orang itu sudah terkena siasat berantai dari Giyokian Moga-moga saja gadis pelayan yang mereka pilih adalah pelayan-pelayan yang melayani kelompok jago Yang sudah keburu-keder oleh nama besar empat manusia buas ini Kalau tidak pasti akan terjadi keributan yang bisa diakhiri dengan pertumpahan darah Perlu diketahui, di arna perjamuan itu seluruhnya tersedia 36 buah meja perjamuan yang dilayani 36 orang gadis cantik Kini sudah ada 20 meja yang ditempati tamu sebagai jago persilatan Kebanyakan jago-jago itu terlalu memandang tinggi masalah gengsi dan harga diri Bagi mereka gengsi jauh lebih berharga daripada nyawa sendiri Seandainya dua manusia buas itu memilih gadis cantik yang melayani meja mereka Hal ini sama artinya dengan tidak memandang sebelah metel terhadap jago-jago yang dilayani gadis tersebut Mereka tentu akan tersinggung merasa harga dirinya diinjak-injak Andaikan mereka tak tahan hingga bentrok dengan kedua manusia buas itu Otomatis tanpa disadari mereka pun terjebak oleh siasat adu domba diokyan Pada saat itu si setan gusar dan suk memurung telah berjalan menelusuri meja-meja perjamuan itu Sambil celingukan memperhatikan gadis-gadis berbaju hijau yang berdiri di sisi meja perjamuan Kejumawaan dan kesombongan dua orang ini betul-betul luar biasa Dengan angkuhnya mereka berkeliaran di antara meja-meja perjamuan itu tanpa memperdulikan para jago yang duduk di sekelilingnya Hong Polan yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir Semisalnya di antara para jago itu ada satu saja yang bernyali dan secara tiba-tiba membokong mereka atau menyerang dengan senjata rahasia beracun Betapapun hadatnya ilmu silat yang mereka berdua miliki, aku yakin mereka pasti akan terluka parah Tanda petik Tapi sayang kawanan jago itu sudah keburu-keder dan ngeri terhadap keempat manusia buas ini Tak seorang pun di antara mereka berani melakukan serangan gelap Sementara itu si setan gusar dan sukma murung sudah melewati empat lima buah meja perjamuan Tiba-tiba mereka berhenti, lalu sambil tertawa tergelak si setan gusar berseru Losu, coba kau lihat perempuan itu, cantik tidak? Sukma murung memandang sekejap gadis itu, kemudian sahutnya seraya tertawa Ahm cantik benar, saudara ketiga Ketajaman matamu memang mengagumkan Tanpa banyak bicara si setan gusar menjejakan kakinya ke atas tanah Lalu menerjang ke hadapan gadis berbaju hijau itu Tangannya bergerak cepat mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan gadis itu Serunya sambil tertawa, ayuh temani samyamu minum teh Nona berbaju hijau itu bertugas melayani meja perjamuan yang ditempati delapan orang lelaki kekar Tapi saat ini tak seorang pun di antara kedelapan orang itu berani bicara ataupun melakukan sesuatu tindakan Bahkan sewaktu gadis berbaju hijau itu diseret pergi, tak ada seorang pun berani menghadang Setelah menarik Nona itu si setan gusar segera berteriak keras Losu, cepat kau pilih seorang Nona, sebentar lagi sayur dan arak akan dihidangkan Dengan metu yang liar suku memurung menyapu sekejap sekeliling tempat itu Tiba-tiba ia melejik dan melayang di udara melewati 3-4 buah meja Kemudian bagaikan burung alap-alap yang menyambar anak ayam Ia sambar seorang Nona berbaju hijau yang berada di hadapannya Waktu itu si Nona sedang membawa poci untuk memenuhi cawan tetamu dengan air teh Karena kedatangan suk memurung sangat mendadak Gadis itu segera menjerit kaget, tak kuasa lagi pocinya terjatuh dan cawan pun berantakan kemana-mana Pada meja perjamuan yang dilayani gadis itu duduk 5 orang tamu 2 orang kakek berusia 60 tahunan dan 3 orang lelaki setengah timur yang bertubuh kekar Di antaranya ada 2 orang lelaki sedang menerima cawan itu Tak ampun air teh yang tumpah membasahi seluruh tubuh mereka Begitu berhasil mencekal urat nadi gadis berbaju hijau ITN Tanpa menoleh lagi suk memurung menyeret korbannya meninggalkan tempat tersebut Hei Bangsat berhenti bentakan keras bergema memecahkan keheningan Seorang lelaki kekari yang duduk menghadap ke arah selatan telah melompat bangun sambil mengebrak meja Suk memurung segera menghentikan langkahnya sambil pelan-pelan membalikan tubuhnya Hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya Siapa yang kau maki tegurnya? Kau HMMM tampaknya kau sudah bosan hidup Kalau ingin mampus, cepat tampil ke depan Lelaki itu segera meloloskan goloknya dan tampil ke muka dengan langkah lebar Suk memurung melepaskan cengkeramannya pada lengan gadis berbaju hijau itu Kemudian tangan kanannya diayunkan ke muka dari kejauhan Arahnya adalah lelaki bergolok itu Jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan lelaki bergolok yang sedang menerjang maju itu tahu-tahu membuang senjatanya dan roboh terjengkang ke atas tanah Begitu berhasil memukul roboh lelaki bergolok itu, si Suk memurung kembali menggandeng si nona tadi dan pelan-pelan meninggalkan Arna, sikapnya amat santai seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu pun Melihat kehebatan si Suk memurung dalam merobohkan rekannya, lima orang rekan semejanya tak ada yang berani berkutik lagi Rata-rata mereka hanya bisa duduk di tempat dengan metu, terbelalak, saking kaget dan takutnya mereka hanya bisa melongo Sampai si Suk memurung sudah pergi jauh, kedua orang kakek itu baru berani bangkit berdiri dan mendekati lelaki itu Ketika diperiksa denyut nadinya ternyata orang itu sudah tewas Orang yang di sebelah kiri segera berbisik tampaknya ilmu yang digunakan tidak mirip ilmu pukulan tenaga kosong, juga tidak mirip pukulan sakti seratus langkah, kepandayan silat apa yang telah digunakannya Coba kita buka pakaian bagian dadanya dan diperiksa, sahut orang yang di sebelah kanan Dengan cepat mereka robek pakaian bagian depan mayat itu Di atas dadanya yang merah tertera jelas lima buah bekas jari tangan yang amat nyata Melihat itu dengan perasaan tertegun orang itu berseru, jangan-jangan dia terkena ilmu cakar pencabut Sukma Kakek di sebelah kiri itu menghela napas panjang, hampir saja aku lupa, empat manusia buas dari sinciu rata-rata memiliki ilmu andalan yang luar biasa, sesuai dengan urutan namanya Dewa, Iblis, Setan dan Sukma Aku pikir orang berbaju putih itu pastilah si Sukma murung Ketika mereka berempat masih mengembara dalam dunia persilatan dulu, ilmu cakar pencabut nyawanya sudah termasyur, setelah lewat banyak tahun kepandayan andalannya itu tentu jauh lebih maju lagi Tanda petik Sudah lama ku dengar nama ilmu cakar pencabut nyawa, baru hari ini aku dapat menyaksikan dengan matu kepala sendiri Kita sadar kemampuan kita amat terbatas, kata kakek di sebelah kiri sambil menutup kembali baju mayat itu Rasanya amat sulit untuk jelaskan dendam atas kematiannya, apa boleh buat, terpaksa kita harus berdiam diri saja Sambil berkata pelan-pelan dia berjalan kembali ke tempat duduknya pada saat itu si Sukma murung berbaju putih telah menggandeng gadis berbaju hijau itu kembali ke tempat duduknya Sambil tertawa terbahak-bahak serunya, hahaha saudaraku bertiga, coba kalian lihat bagaimana dengan nona cilik yang ku bawa kemar ini Aku lihat semua murid perguruan bunga buwe rata-rata berwajah cantik jelita, aku yakin kecantikan pemilik bunga buwe pasti ibarat bidadari dari kahyangan, kata si iblis jahat berbaju hijau Si setan gusar berbaju kuning tak mau kalah, ia menimrung, jika kecantikan pemilik bunga buwe betul-betul seperti apa yang jiko katakan Bagaimana kalau kita menangkapnya hidup, hidup lalu kita persembahkan untuk toako giyok yang tertawa cekikikan, selanya Lebih baik kalian berempat minum teh dulu untuk membasai kerongkongan dengan begitu nanti kalian bisa makan dan minum arak lebih banyak Dewa buas berbaju merah mendengus dingin, sambil mengangkat cawan ujarnya, sekalipun air teh ini beracun, kami berempat tak akan memandang sebelah matapun Sekali teguk ia habiskan isinya, iblis jahat berbaju hijau, setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih sering tak mengambil cawan masing-masing dan meneguk habis isinya Sambil tertawa giyok yang segera berseru, aku percaya ilmu silat yang kalian berempat miliki sangat hebat, tenaga dalam pun amat sempurna Kendatipun dalam air teh ini betul-betul dicampuri racun, mana mungkin bisa menewaskan kalian semua? Toako kami selama hidup paling suka binatang beracun, malah semakin beracun semakin bagus, kata suk memurung berbaju putih Sekalipun kemampuan kami bertiga sukar menandingi watoa, tapi kalau cuma makan dua-tiga ekor ular beracun atau kelabang, itu mah urusan biasa, lumrah Waaah jadi kalian berempat benar-benar memiliki kemampuan seperti ini seru giyok yang tertawa, baru pertama kali ini ku dengar ada kemampuan semacam ini Sayang di sini tak ada ular beracun atau kelabang, kalau tidak tentu akan menambah pengetahuan kami Suk memurung berbaju putih tertawa terbahak-bahak, hahaha, kalau nona ingin menyaksikan adegan ini, lebih baik ikutlah kami berempat pulang gunung, hahaha Bukan saja kau dapat menyaksikan kami empat bersaudara makan binatang beracun, bahkan mendadak terdengar seseorang menirit lengking, ular Giyok yang berpaling, tapi ia segera menjerit kaget dan menubruk ke dalam pelukan si dewa buas berbau merah Tampak seekor ular kecil berwarna merah darah sedang bergerak mendekat dengan lidah apinya yang menjilat-jilat, bentuknya sangat mengerikan Tidak diketahui dari mana asalnya ular kecil berwarna merah darah itu, tapi dengan arah yang pasti binatang melata itu bergerak menuju ke meja yang ditempat timpat manusia Saat itu Giyok yang sudah bersembunyi di dalam pelukan dewa buas berbaju merah, Giyoksian bersembunyi dalam pelukan iblis jahat berbaju hijau Sedang dua orang berbaju hijau lainnya pun seakan-akan merasa amat ketakutan masing-masing bersembunyi dalam pelukan setan gusar berbaju kuning dan suk memurung berbaju putih Kalau pada mulanya keempat manusia buas ini Jumawa, tekebur dan tinggi hati seakan-akan tak ada yang mereka takuti, tapi setelah melihat ular kecil berwarna merah tua itu, serem tak mereka melompat bangun Giyok yang melirik sekejap wajah suk memurung berbaju putih, lalu serunya dengan nada manja, bukankah suya pandai menaklukan binatang beracun? Cepat kau tangkap ular itu hiih, menjijikan Losu seru dewa buas berbaju merah pula dingin, yakinkah kau dapat menaklukan ular itu? Siaw tebersedia mencoba sahut suk memurung berbaju putih sambil mendorong tubuh nona berbaju hijau itu dari pelukannya Losu, biar aku membantumu sambung iblis jahat berbaju hijau Tiba-tiba, jari tangannya segera diayunkan melepaskan serangan Sebenarnya ular kecil berwarna merah itu sedang bergerak pelan ke depan, tapi begitu diserang oleh iblis jahat berbaju hijau Tiba-tiba saja kepalanya diangkat dan celingukan ke sana kemari, tampaknya ular itu sedang mencari siapa pembokongnya Dengan suara lirih Hong Polan segera berbisik, ular kecil itu pasti dilepas orang secara diam-diam untuk menyusahkan keempat manusia buas dari Sin Chiu Benar, libun yang mengangguk dan si pelepas ular itu tentu sudah dibuat jengkel oleh ular keempat manusia buas itu Dan sekarang hendak menggunakan ular tersebut untuk mempermalukan mereka Tapi ular kecil itu, tanda petik Hong Polan segera membatalkan ucapannya begitu melihat jidat sukmemurung berbaju putih telah basah oleh keringat Satu ingatan melintas dalam benaknya, pikirnya, kalau cuma ular biasa, mana mungkin salah satu dari keempat manusia buas ini bisa dibuat ketakutan Tentu ular kecil itu memiliki keistimewaan khusus Mendadak ia saksikan sukmemurung berbaju putih mengayunkan tangan kirinya melepaskan sebuah pukulan, sementara tangan kanannya segera melakukan cengkeraman Bela am Tanda petik Di tengah benturan keras, pasir dan debu beterbangan ke udara Menanti suasana menjadi terang kembali, tampaklah si sukmemurung berbaju putih telah menjepit leher ular kecil itu dengan ibu jari Jari telunjuk dan jari tengahnya sebaliknya tubuh ular itu pun melilit Pergelangan tangan kanan sukmemurung berbaju putih itu kencang-kencang Sekali lagi Hong Po merasa keheranan, pikirnya, kalau sudah berhasil mencengkeram leher ular itu, kenapa tidak segera mencengkeramnya sampai hancur dan patah? Kenapa ia biarkan pergelangan tangannya di lilit tubuh ular itu? Terdengar iblis jahat berbaju hijau telah berteriak dengan suara keras, ayo mengaku, siapa yang telah melepaskan ular itu sekarang ularmu sudah kami tangkap Bentakan itu diutarakan berulang kali, namun tak seorang pun yang mengakui sementara itu ular kecil berwarna merah tua yang melilit pergelangan tangan sukmemurung berbaju putih itu makin lama semakin kencang Agaknya tubuh ular tersebut telah menembusi daging tangannya hingga tersangkut pada tulang Hong Polan yang menyaksikan hal itu jadi amat terkesiap, bisiknya, saudara Li, coba kau lihat tubuh ular itu, makin melilit semakin kecil tampaknya Ular ini termasur sebagai ular benang baja hitam, konon dalam 100 tahun sisiknya akan berubah jadi hitam lalu 100 tahun kemudian sisik hitamnya akan berubah jadi merah, walaupun delongeng semacam ini Belum tentu bisa dipercaya, tapi perubahan sisik hitam menjadi merah patut dipercayai Ular semacam benang besi, ular bisa semuanya bersumber dari jenis yang sama, hanya saja ular baja mempunyai kulit yang amat berharga karena kebal terhadap bacokan dan tusukan Orang persilatan amat menghargai kulit ular ini Bersamaan dengan bertambahnya usia ular itu, sisiknya yang hitam biasanya akan berubah jadi merah, konon semburan beracunnya mampu membunuh korbannya Ular benang besi termasuk jenis ular yang lebih beracun ketimbang ular baja, tapi panjang seluruh badannya hanya 1-2 inci Bersamaan dengan bertambahnya umur ular itu, sisik tubuhnya akan berubah jadi keras, konon bila sisiknya telah jadi hitam maka bacokan golok tak akan mempan melukainya Apalagi kalau warnanya sudah jadi merah, bukan cuma amat kokoh dan keras, bahkan sisiknya menjadi lebih tajam daripada pisau mestika Sekarang pergelangan tangan kanan suk memurung berbaju putih telah terlilit oleh badannya yang tajam, bisa dibayangkan penderitaannya sekarang luar biasa sekali Mendengar urayanmu barusan rasanya jauh lebih unggul ketimbang membaca buku 10 tanun Luasnya pengetahuan saudara li betul-betul membuat aku merasa amat kagum Aku hanya mengetahui sedikit saja li bun Yang tetap merendah Tiba-tiba terdengar dewa buas berbaju merah berteriak sambil tertawa dingin, losu, kau masih sanggup menahan diri Dalam saat itu ular kecil berwarna merah itu sudah menyusut semakin kecil, jelas sebagian besar badannya telah terbenam di dalam daging lengan sisik memurung berbaju putih Di bawah sinar matahari tampak peluh yang membasai jidat sisik memurung berbaju putih sebesar kacang kedele dan bercucuran dengan amat derasnya, tapi ia tetap mengigit bibir menahan sakit sambil sahutnya, aku percaya masih mampu bertahan sepenanakan nasi lagi Bau harum arak dan daging tiba-tiba tersebar di udara, dari balik tenda kini telah bermunculan serombongan bocah lelaki berbaju putih yang segera menghidangkan daging serta arak ke meja-meja perjamuan Mendadak Dewa Buas berbaju merah mengeluarkan sebilah belati dari sakunya, lalu sambil ditancapkan ke atas meja katanya, Losu, jika kau menganggap tak sanggup bertahan lagi, kutungi lengan kananmu, jangan biarkan tubuhmu tergigit Akan, akan kuingat sahut suk memurung berbaju cutih sambil menggertak gigi Sekarang ia sudah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk melawan ular merah itu, karena itu ketika cabangkan pikiran untuk bicara perkataannya jadi terputus-putus Sinar marah dan penasaran kini telah mencorong keluar dari metu iblis jahat berbaju hijau, ia pelototi sekeliling tempat itu tajam-tajam, agaknya dia berharap bisa menemukan orang yang melepaskan ular tersebut secara diam-diam Mendadak terdengar Dewa Buas berbaju merah menghardik dengan penuh amarah, singkirkan semua sayur dan arak itu, sebelum pelepas ular itu tertangkap Siapapun dilarang makan nasi Bocah-bocah lelaki berbaju putih yang sedang menghidangkan sayur serta arak itu tampak agak tertegun, tapi sebentar kemudian mereka telah melanjutkan langkahnya kembali, seakan-akan perkataan dari Dewa Buas berbaju merah itu tak digubrisnya sama sekali Melihat ucapannya tidak diacuhkan, Dewa Buas berbaju merah semakin berang, dia melompat bangun lalu hardiknya, hei, sudah kalian dengar perkataan tol ayamu? Sebuah pukulan dahisat langsung dilontarkan ke depan suara dengusan tertahan bergema di angkasa, tubuh si bocah berbaju putih yang berada tepat di hadapannya itu mendadak mencelat ke udara dan berjumpalitan beberapa kali Sayur dan arak yang berada di bakipun kontan tersebar keempat penjuru dan mengotori daerah seluas dua kaki persegi Para jago yang kebetulan duduk di sekitar tempat itu buru-buru berlompatan bangun untuk menghindar, mereka khawatir kecipratan sayur dan arak yang sedang berhamburan itu, suasana jadi kacau balau Mendadak terdengar iblis jahat berbaju hijau mementak marah, tubuhnya melejit ke udara dan menerjang ke arah utara, dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, tangan kanannya mencengkeram tubuh seorang kakek ceking berpakaian compang camping, bersepatu butut yang sedang duduk di tempat itu Dengan cekatan dan lincah kakek itu menyusup masuk ke dalam kerumunan orang banyak Dengan kera amat manusia berhasil meloloskan diri dari gempuran iblis jahat berbaju hijau itu Dengan suara lirih libon yang segera menerangkan kakek ceking berpakaian compang camping itu adalah si dewa ular luhong, ilmu menangkap ularnya terhitung nomor wahid di kolong langit Konon di dalam sakunya selalu tersimpan tiga ekor ular beracun yang amat berharga, sudah pasti dialah yang telah melepaskan ular benang baja itu Belum habis perkataan itu diucapkan, tampak bayangan manusia berkelebat lewat si dewa ular luhong tau-tau sudah menyelinap datang dan bersembunyi di belakang tubuh ketua hiyang hang kau Agaknya si setan gusar berbaju kuning juga telah mengetahui keadaan yang sesungguhnya, sambil mementak ia melompat maju memutar ke belakang tubuh ketua hiyang hang kau Secepat kilat tangan kanannya mencengkeram bahu kanan luhong Tampak si dewa ular luhong memutar badannya dengan cekatan, begitu lolos dari cengkeraman lima jari lawan, kembali dia menyelinap ke samping libon yang Sementara itu keempat lelaki yang berdiri di belakang ketua hiyang hang kau telah sama-sama mencabut senjatanya dan melindungi di seputar tubuh ketuanya Si kakek bermata satu tetap duduk tenang sambil menikmati air teh yang diminumnya sampai habis Iblis jahat berbaju hijau tertawa dingin, ia melompat ke muka dan menghadang persis di depan luhong si setan gusar berbaju kuning yang menyusul dari belakang dengan cepat menghadang jalan mundurnya Dengan demikian posisi luhong jadi terjepit Waktu itu posisi si dewa ular luhong dengan libon yang serta hong polan hanya selisih empat lima langkah Seandainya terjadi pertarungan dua orang pemuda itu pasti akan terkena pengaruhnya Sambil menghimpun hawa murninya bersiap sedia, hong polan berseru kepada libon yang dengan ilmu menyampaikan suara Saudara li, kalau mereka sampai bertarung dekat kita, apa yang harus kita lakukan? Kepandaian yang paling diandalkan dewa ular luhong hanya memelihara ular Dalam soal ilmu silat dia tak akan mampu menandingi keempat manusia buas itu Tapi orang ini licik, banyak akal dan lagi dilindungi ular-ular mustika Kita tak perlu menghawatirkan keselamatan jiwanya Ceyu mejarak kita dengan mereka memang terlampau dekat Jika pertarungan benar-benar terjadi, kita akan terkena juga akibatnya Si iblis jahat berbaju hijau telah mengayunkan jari tangannya melepaskan sebuah serangan tajam Dewa ular luhong segera mengegos ke samping menghindarkan diri Sementara badannya menubruk ke muka semakin mendekati libon yang berdua Segulung desingan angin tajam menyambar lewat dari atas kepala hong polan Lamat-lamat pemuda itu dapat merasakan betapa tajam dan kuatnya serangan tersebut Mendadak setan gusar berbaju kuning menggerakkan tubuhnya mendesak lebih ke depan Tangan kanannya secepat petir mencengkeram pergelangan tangan kiri luhong Kali ini dewa ular luhong tidak menghindar lagi Ia sambut datangnya serangan tersebut dengan tangan kanannya Di saat tangan kanannya diayunkan ke muka itulah Tiba-tiba dari balik ujung bajunya meluncur keluar seekor ular berwarna hijau Yang langsung mematuk jari tangan setan gusar berbaju kuning Belum sempat serangannya mencapai sasaran Dengan terkesiap dan ngeri setan gusar berbaju kuning Menarik kembali tangannya sambil melompat mundur sejauh delapan depa Agaknya orang ini tidak puas karena terdesak mundur oleh lawannya Begitu lolos dari ancaman, tangan kanannya kembali diayunkan ke muka Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat langsung membentur badan si dewa ular luhong Tampaknya si dewa ular luhong pun sadar bahwa kepandainya tak sanggup menerima serangan lawan yang amat dasyat itu dengan kekerasan Ia tak sudi melayani pertarungan keras lawan keras Sambil memutar tubuhnya kembali dia menghindarkan diri Empat manusia buas dari Sin Chiu selamanya sombong, jumawa, tinggi hati dan tak pernah mau memperdulikan keselamatan orang lain Begitu luhong menghindar, tenaga pukulan yang amat dasyat membawa deruan tajam itu pun langsung menerjang Libun yang serta Hong Polan Sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit bagi Libun yang maupun Hong Polan untuk menghindari angin pukulan tersebut Tapi bila mereka berkelit angin serangan yang kuat itu pasti akan menggempur meja Akibatnya meja itu beserta poci dan cawan air teh akan berantakan tak karuhan Dalam keadaan terdesak dua orang itu tak sempat berpikir panjang lagi Serem tak mereka ayunkan pula tangannya melepaskan pukulan untuk menyambut datangnya ancaman dari setan gusar berbaju kuning Belah Aam Ketika angin pukulan itu saling berbenturan dengan serangan yang dilepaskan dua orang pemuda ini Terjadilah ledakan dasyat yang menimbulkan pusaran angin kencang Pasir debu beterbangan mengaburkan pandangan Hong Polan merasakan hatinya bergetar keras, hawa darahnya menggelera Buru-buru diatarik napas panjang untuk mengendalikan pergolakan hawa darahnya itu Ketika berpaling ke arah Libun yang dijumpainya paras muka pemuda itu hanya berubah jadi sedikit merah Hal ini membuatnya terperanjat bisiknya kemudian hebat benar tenaga pukulan dari empat manusia buas ini Dalam saat itu si iblis jahat berbaju hijau telah membentak penuh amarah Orang silu, kalau hari ini aku tak bisa mencincang tubuhmu hingga hancur berkeping-keping Percuma kami empat manusia buas berkelana dalam dunia persilatan Tahan mendadak bentakan keras memotong ucapan si iblis jahat berbaju hijau yang belum selesai Ketika semua orang berpaling, tampaklah seorang kakek tinggi besar berbaju kuning telah berdiri angker di sana Jenggot putihnya panjang sedada, sedang sebuah sangkar besi dengan dua ekor burung aneh berbulu abu-abu bertengger di antara lekukan lengannya Iblis jahat berbaju hijau segera tertawa dingin Ihm, apakah kau ingin mencampuri urusanku dengan menggantikan kedudukan bangsa silu ini? Saat ini semua jago dari segenap penjuru telah berkumpul di sini, pertemuan puncak juga belum dimulai Aku tak ingin suasana dibuat kalut oleh hulah kalian semua Apabila benar-benar ingin bertarung, tunggu saja setelah perjamuan selesai nanti Saat itu dendam pasti dibalas dan hutang harus dibayar, mau bertempur sampai habis-habisan pun dipersilahkan Jawaban dari kakek berbaju kuning itu diucapkan dengan suara dingin dan menggidikan hati Kalau ku dengar dari pembicaraanmu barusan, agaknya kau berasal dari perguruan Bunga Bduye Benar, tujuan majikan kami menyelenggarakan perjamuan ini dengan mengumpulkan seluruh jago dari segala penjuru Antara lain juga ingin menikmati kehebatan ilmu silat dari pelbagai perguruan Kami tak akan melarang bila mana ada di antara kalian yang bertarung Cuma sekarang waktunya belum sampai, jadi aku berharap kalian sudi menahan diri sejenak serta menunda pertarungan ini Iblis jahat berbaju hijau tertawa dingin, pengemis ini telah mengandaikan ularnya mencelakai adiku Ia melirik suk memurung berbaju putih sekejap kemudian melanjutkan Kecuali ia segera menarik kembali ular beracunnya yang melilit di pergelangan tangan saudaraku Kalau tidak maaf aku tak bisa menuruti kemauanmu itu Dengan sorot metu yang tajam bagaikan pisau belati kakek berbaju kuning itu memandangi wajah si Dewa Ular Luhong Kemudian tegurnya, bersediakah anda memberi muka kepadaku? Dewa Ular Luhong tertawa terbahak-bahak Hahaha, sebagai orang yang sering berkelana Dalam dunia persilatan, masa aku tidak mengerti peraturan dunia persilatan pada umumnya? Kalau tuan rumah sudah tampilkan diri, tentu saja aku mesti menuruti kemauannya Kakek berbaju kuning itu tersenyum Tak nyana saudara ini begitu sudi memberi muka kepadaku Selanjutnya kita harus berkenalan lebih dekat lagi Boleh ku tahu nama anda? Aku Luhong Pelan-pelan kakek berbaju kuning itu berpaling Di tatapnya iblis jahat berbaju hijau sekejap dengan pandangan dingin Lalu katanya, dalam suatu pertarungan antar jago-jago persilatan Tak pernah ada batasan yang melarang seseorang menggunakan keahliannya Saudara Luh ini kebetulan saja mempunyai keahlian dalam memelihara ular beracun Kepandaian semacam ini terhitung juga semacam ilmu andalan Jadi sah saja bila ia menghadapi musuhnya dengan ular beracunnya Nah, andai kata majikanku tidak keburu akan Muncul dalam perjamuan ini sehingga terpaksa aku harus menengahi Tak nanti aku akan mencampuri urusan kalian Iblis jahat berbaju hijau berpaling sekejap Ia saksikan sisuk memurung berbaju putih sudah siap mencabut pisau belati yang tertancap di atas meja Jelas saudaranya ini sudah mulai tak mampu menahan diri hingga siap mengutungi lengan kanannya itu Maka sembari menahan gelora amarah di dalam dadanya Ia berteriak keras-keras, losu, tunggu sebentar Lalu kepada kakek berbaju kuning itu serunya pula Kalau toh seusai perjamuan masih ada kesempatan untuk meneruskan pertarungan kami Empat bersaudara pun tak ingin mengacau akhir selanjutnya Baiklah, suruh si Dewa Ular Luhong bebaskan dulu lilitan ular beracunnya atas pergelangan tangan saudaraku itu Kami pun sementara waktu tak akan berbuat apa-apa Kakek berbaju kuning itu segera memberi hormat kepada Luhong Pintanya, saudara lu, bagaimana kalau kau panggil balik ular beracun lu? Dewa Ular Luhong segera menggenggam sepasang tangannya sambil ditempelkan pada mulutnya Suatu pek ikan lengking yang amat tajam pun bergema di udara Kalau diceritakan memang aneh sekali Begitu pek ikan tajam itu berkemandang Ular kecil berwarna merah yang melilit di lengan sukma murung berbaju putih itu segera mengendorkan lilitannya dan meluncur turun ke atas tanah Mengikuti mengendornya lilitan ular tersebut darah segar segera menyembur keluar dari mulut luka di pergelangan tangan sukma murung berbaju putih Titik begitu dras cucuran darahnya hingga membasai seluruh permukaan tanah dan pakaiannya Sementara itu si ular kecil berwarna merah itu telah meluncur balik ke sisi tubuh Dewa Ular Luhong dengan kecepatan luar biasa Kehebatan ular tersebut seketika meningkatkan kewaspadaan para jago terhadap binatang itu Di mana ular itu bergerak semua orang beramai-ramai menghindarkan diri Losu, apa tanganmu sudah kaca tegur Dewa Buas berbaju merah kemudian dingin? Oh oh, hanya terluka ringan Dari dalam sakunya Dewa Buas berbaju merah mengeluarkan dua butir pil dan dilemparkan ke muka Katanya lagi, hancurkan sebutir lalu bubuhkan pada mulut luka, sebutir yang lain segera ditelan Kini kebuasan sisuk memurung berbaju putih telah lenyap tak berbekas Setelah menerima pil itu katanya sedih, aku benar-benar tak becus sehingga memalukan to aku, aku Tanda petik, menang atau kalah sudah lumrah dalam suatu pertarungan Tukas si Dewa Buas berbaju merah sambil tertawa dingin, apalagi sute bukan dikalahkan oleh manusia Giyokyan yang duduk di sisinya segera bangkit dan menghampiri sukma murung Katanya pula sambil menghela nafas, tahu begini, aku tak akan suruh kau menangkap ular itu Dirobeknya ujung bajunya lalu memalut mulut luka itu Sementara itu ular merah tadi telah tiba di sisi lukong dan menyusup masuk kebalik ujung bajunya Iblis jahat berbaju hijau yang menyaksikan hal ini segera berseru sambil tertawa dingin Ingat baik-baik bang Satsilu Kalau ada dendam, empat manusia buas dari Sin Chiu pasti akan menagihnya Bila kau masih bisa hidup sampai matahari tenggelam hari ini Kami empat bersaudara percuma disebut orang empat manusia aneh dari Sin Chiu Luhong tertawa hambar Sekalipun aku betul-betul bakal mati Namun aku pun akan suruh kalian berempat makan tak enak tidur pun tak nyenyak Pada saat itulah kakek berbaju kuning itu berseru lantang Hidangkan sayur dan arak Dalam pada itu kawanan bocah berbaju putih yang bertugas membawa sayur dan arak sudah berdiri di sekitar meja perjamuan Begitu perintah diberikan, mereka pun segera bekerja cepat Tampaknya jalur yang mereka lalui sudah diatur sangat rapi Tampak bayangan putih berkelebat kian kemari Dalam waktu singkat semua hidangan telah siap Tapi para jago tetap duduk tak bergerak tak seorang pun di antara mereka berani menggerakkan sumpitnya untuk makan hidangan tersebut Dengan sorot metu yang tajam kakek berbaju kuning itu menyapu sekejap kawanan jago itu Kemudian dengan suara keras katanya Karena masih ada sedikit urusan Majikan akan datang sedikit terlambat Oleh sebab itu aku sengaja diutus untuk mengabarkan kepada saudara sekalian sambil menunggu silahkan saudara sekalian menikmati dulu sayur dan arak yang telah disiapkan Berulang kali dia persilahkan tamunya untuk bersantap namun tak seorang pun di antara para jago yang menggerakkan sumpit setelah mendengus Dengan langkah lebar dia mendekati sebuah meja perjamuan Mengambil sumpit dan mencicipi setiap hidangan yang disiapkan di meja Setelah itu dia pun memenuhi cawan dengan arak serta meneguk sampai tiga cawan Selesai semuanya itu dia baru berseru sambil tertawa tergelak Sekarang tentunya kalian bisa makan dengan hati lega bukan? Mendadak terdengar seseorang dengan suara yang dingin ketus berkata Aku tak peduli apakah sayur dan arak itu beracun atau tidak Ketika mengundang kami datang pemilik bunga BWE mengatakan hendak mengumumkan beberapa persoalan yang luar biasa Sekarang aku sudah datang memenuhi undangan Kenapa pemilik bunga BWE masih jual agak? Ucapan tersebut tidak terlalu keras tapi setiap patah kata dapat terdengar dengan jelas sekali Tanpa terasa semua jago bersama-sama mengalihkan perhatiannya ke arah mana datangnya suara itu Ternyata orang yang berbicara adalah si Dewa Jin Somfang Tianhua Seorang tokoh silat yang disegani banyak jago persilatan Kakek berbaju kuning itu tertawa terbahak-bahak suaranya keras Bagai guntur yang menggelegar di siang hari bolong Membuat pelingap arah jago mendengung dan sakit sekali rasanya Sesaat kemudian baru ia menjawab Kalian sudah meluangkan waktu untuk jauh-jauh datang kemari Masa untuk menunggu sejenak lagi pun kalian sudah tak sabar Saudara Li, Hong Polan berbisik Siapa si kakek berbaju kuning itu sempurna amat tenaga dalamnya Dengan sinar mati yang tajam libun yang mencoba memperhatikan kakek itu Sahutnya kemudian agaknya orang ini jarang sekali munculkan diri di dalam dunia persilatan Sehingga aku tidak mengenalinya Tapi jika dilihat dari kedua ekor burung aneh yang bertengger di lengannya Ia mirip sekali dengan seorang jago yang disebut orang sebagai si Raja Burung Tan Ke Belum selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang halus telah bergema datangi Benar-benar sebuah tempat yang sepi dan terpencil Aku tak habis mengerti kenapa pemilik bunga BWE memilih tempat semacam ini untuk menyelenggarakan perjamuan Ketika semua orang berpaling, terlihatlah dua orang perempuan setengah umur yang bertubuh kekar Dengan menggotong sebuah tandu berjalan masuk ke dalam arna perjamuan Di atas tandu itu duduk seorang gadis berwajah cantik yang memakai pakaian aneh Sepasang lengannya yang putih bersih dibiarkan telanjang Tanpa terasa perhatian para jago pun tersedut oleh kehadiran perempuan aneh itu Serem tak pandangan mereka pun tertuju ke arahnya Meskipun dipandang orang banyak seperti ini Perempuan itu tetap duduk dengan santainya sambil celingukan ke sana kemari Sama sekali tak ada rasa malu barang sedikitpun Saudara Li, siapa sih perempuan ini? Tanya Hong Polan lagi Seandainya dia sering muncul dalam dunia persilatan Sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya Paling tidak pasti pernah ku dengar Tapi orang ini sama sekali tidak ku kenal Mendengar pun belum pernah A-a-a-a-i Cukup dilihat dari pakaiannya yang aneh pun Kita sudah dapat menduga kalau dia bukan manusia sembarangan Mendadak terdengar lagi suara teriakan yang keras berkumandang datang Majikan tiba Kakek berbaju kuning itu segera berlarian menuju ke depan jalan masuk Dan berdiri dengan sikap hormat Begitu mendengar teriakan itu berkumandang Gadis berdendan aneh itu segera tertawa terkekeh-kekeh Jengeknya, waah, besar amat lagaknya, betul-betul luar biasa Sambil menjengek tubuhnya melejit meninggalkan tandunya Di antara gaunnya yang berkibar terhembus angin tampak sepasang pahanya yang putih mulus Ia berputar beberapa kali di udara sebelum melayang turun kembali ke atas tanah Gerakan tubuhnya itu sangat indah dan membetot sukma Kontan saja para jago bersorak memuji Setelah melayang turun ke tanah Ia membenahi sebentar rambutnya yang kusut sambil memperhatikan sekitar tempat itu Akhirnya ia berjalan menuju ke meja perjamuan di mana Libon yang sekalian berada Dari sikapnya yang genit serta pahanya yang sengaja dipamerkan Hong Polan sudah menaruh kesan yang kurang baik terhadap perempuan itu Melihat ia berjalan menuju ke meja perjamuannya Dengan suara lirih segera bisiknya kepada Libon yang Waah celaka saudara Li Ia berjalan menuju ke tempat kita Bagaimana baiknya? Belum sempat Libon yang menjawab Gadis itu sudah tiba di depan meja sambil berseru genit Apakah meja ini masih cukup menampung aku seorang? Setelah mendehem Hong Polan segera menyahut Di tempat lain masih banyak tempat kosong Lebih baik Nona pindah ke tempat lain saja Di sini sudah terlalu penuh Nona, mari duduk di tempat kami Teriakan keras segera bergema dari meja perjamuan lain Dengan genit gadis itu mengerling sekejap sekitar tempat itu Kemudian sambil duduk di sisi Hong Polan katanya seraya tertawa Mengajak kalian berkrunding hanya ungkapan basa-basis saja Kalau aku tetap mau duduk di sini Masa ada orang berani mengusirku? Hong Polan tertegun dan kontan tak mampu mengucapkan sepatah katapun Mimpi pun dia tak mengira kalau di hadapan begitu banyak orang gadis tersebut Ternyata punya muka yang begitu tebal untuk dekat duduk di situ Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Wajahnya jadi amat kikuk Seakan-akan tak pernah terjadi suatu peristiwa pun Gadis itu mengangkat cawan arak di hadapannya Dan segera diteguk habis isinya Ayo minum, serunya Dan segera diteguk habis isinya Terima kasih